Assalamualaikum Wr Wb perkenalkan nama saya Leransia dari kelompok 4 disini saya akan menjelaskan tentang pengamanan Instagram yaitu tips dan trik agar akun Instagram tidak disadap pengertian dari sadap itu sendiri menurut kampus besar bahasa Indonesia adalah terdengar atau terekam oleh pihak lain tanpa diketahui nah disini arti sadap sendiri adalah tanpa diketahui oleh kita akun kita sudah berada di tangan orang lain nah disini ada tips dan trik dari pengamanan Instagram agar tidak mudah disadap oleh orang lain yang pertama adalah gunakan password yang kuat dan ubah secara berkala nah contohnya disini saya akan mempraktekan bagaimana cara membuatnya oke selanjutnya untuk gunakan password yang kuat dan ubah secara berkala nah disini untuk mengubah password oke disini kita contohkan password lama saya adalah 123 berd nah gunakan password yang baru password yang kuat adalah password yang terdiri dari huruf, angka, dan beberapa simbol oke saya akan buat oke saya akan buat oke saya akan buat oke 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 nah dengan adanya itu maka eh orang akan tidak mengira bahwa kita menggunakan eh beberapa karakter contohnya kayak huruf simbol maupun angka oke seperti itu untuk pengamanan secara berkala nah secara berkala ini lebih bagus kita menggantinya sebulan sekali atau paling lama adalah eh 3 sampai 6 bulan itu paling lama untuk mengganti passwordnya oke sekian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang kedua aktifkan 2 folder autentikasian mengingat sekarang sering terjadi penyerapan pada akun maka dibuatlah 2 folder autentikasi 2 folder autentikasi ini merupakan sebuah keamanan online dimana nantinya kita akan diminta melakukan verifikasi ID sebanyak 2 kali pada saat login dan ke sana kita juga akan menerima kode khusus yang dikirim melalui sub-S untuk melakukan verifikasi ID sehingga nantinya para penyadab yang ingin mengakses akun tidak akan bersama karena harus membutuhkan verifikasi ID yaitu berupa kode khusus 3 pastikan akun email aman akun email akan selalu ditautkan pada akun instagram sebagai akses masuk bayangkan saja jika orang asing memiliki akses masuk ke email dengan mudah ia akan punya akses ke semua media sosial yang terhubung pada email maka dari itu selain mengamankan akun instagram pastikan juga email sudah dilengkapi dengan autentikasi 2 faktor dan inskripsi email untuk melindungi akun dari peretas jangan lupa juga seringlah cek email Anda karena setiap perubahan seperti kata sandi, nomor telepon, dan lainnya yang terjadi di media sosial akan dinotifikasi ke alamat email Anda 4. jangan simpan password di browser diantara banyak celah hacker agar dapat menghasilkan akun instagram biasanya mereka mengambil cek atau hasil penelusuran dan data-data seperti password yang tersimpan pada browser baik itu melalui mobile ataupun akun instagram yang dibuka pada peramban atau browser laptop atau pc untuk saat untuk itu saat Anda saat sedang ingin login di browser pada device manapun jangan sekali-sekali mengklik pop up notification yang meminta Anda untuk menyimpan password Anda bisa mengabaikan notifikasi tersebut atau dengan mengklik tombol jangan sekarang cara ini juga bisa dilakukan pada akun akun yang lain entah itu akun sosial media lainnya ataupun data login e-banking website atau blog situs online shop serta aplikasi webtools dengan begitu akun instagram Anda akan sedikit lebih aman dari serangan hacker nah yang kelima lewatkan akun saat login dengan perangkat orang lain kebiasaan buruk yang sering dilakukan seseorang yaitu hanya menutup begitu saja akun instagram yang dibuka pada ponsel orang lain atau pada komputer bukan milik sendiri padahal sudah bisa ditebak kebiasaan buruk ini sangat membahayakan akun instagram Anda tidak menutup kemungkinan pemilik ponsel atau komputer yang Anda gunakan untuk membuka akun instagram akan secara sengaja atau tidak sengaja masuk ke dalam akun instagram Anda sangat direkomendasikan untuk melakukan lockout akun sebelum menyerahkan ponsel atau komputer yang Anda gunakan untuk membuka akun instagram kepada pemiliknya dengan melakukan lockout Anda tidak akan merasa khawatir jika sewaktu-waktu pemilik ponsel atau komputer tersebut masuk ke aplikasi instagram dan sudah tidak berada lagi pada berada akun instagram milik Anda tips dan trik agar akun instagram kita tidak bisa disadap jangan masuk ke website yang dikirim orang tidak dikenal atau webfishing sebelum kita masuk ke tips dan triknya kita harus mengenali dulu apa itu webfishing webfishing adalah web yang bertujuan untuk mendapatkan informasi informasi akun user dengan cara mengkloning atau menduplikan sebuah website yang asli dengan iming-iming reward disini saya akan mencontohkan webfishing instagram nah disini ada contoh webfishing instagram user diminta untuk memasukkan email dan password pada web ini setelah user melakukan submit email dan password user akan masuk ke email pembuat web ini jadi pembuat web akan mengetahui akun instagram kita dan dapat melakukan penyadapan pada akun kita nah selanjutnya kita akan masuk ke tips dan triknya bagaimana tips dan triknya yang pertama jangan sembarang mengklik link yang dikirim dari orang tidak dikenal lalu yang kedua pastikan terlebih dahulu link tersebut asli atau bukan dengan melakukan check domain dari website tersebut dan yang terakhir jangan asal mengklik link atau email yang mencurigakan dan jangan mudah percaya dengan iming-iming reward begitu saja terima kasih selamat menikmati